Intro Yang penting jangan beli Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai fiber stream Streaming film kekinian udah masih nyaman seharian Sobat Disa Bali, tahun baru kayaknya paling enak ya Kalau dibuka sama makanan yang maknyus Nah sekarang kita mengajakin Sobat Disa Bali buat makan-makan Tapi ini modalnya cuma 15 ribu aja Dan dari 15 ribu ini kita bisa makan sebelak sepuasnya Hmm kira-kira dimana ya? Ikuti terus pokoknya videonya di Bali Maknyus Episode Maunya Blak Hai Sobat Disa Bali, selamat tahun baru ya Ini tahun 2022, baru aja Menghitung hari dan semangat tahun baru kita tuh masih ada banget Ini pasti Sobat Disa Bali di rumah lagi pada nge-list resolusinya Tahun 2022 pengen apa ya? Ada yang pengen dapet jodoh ya Udah kita doain Ada yang pengen dapet sekolah disini-situ Ada yang pengen punya temen banyak, punya relasi banyak Pokoknya semua kita doain yang terbaik Dan pastinya kita, Bali Maknyus juga punya list makanan-makanan mana Yang mau kita cobain di tahun 2022 Dan sekarang makanan pertama yang mau kita cobain itu Tempatnya ada di Pasar Anyar Ini ada tempatnya itu di alamatnya di Jalan Glogor Carik Di Pemogan Jadi ini sebenarnya pasarnya belum terlalu lama ada Jadi di dalam sini tuh ada food court Dan ada salah satu makanan yang istimewa banget Yang mau kita cobain Dan sempet kits-kitsnya ini Belum lama Jadi masih rame juga Kita harus cepet-cepet kesini Karena takutnya kehabisan Ini katanya bukanya dari jam 5 sampai jam 7 aja Kadang-kadang udah habis Jadi cuma 2 jam Oke? Kita langsung cobain Let's go! Yuhuuu Ini dia yang mau kita cobain ya Mau nyeblak Sebetulnya Bali mau nyeblak gak? Jadi ini yang kita cobain itu Tempatnya itu tadi yang udah bilang kan Ini alamatnya itu ada di Pasar Anyar Jadi ini baru buka banget Jam 5 Dan kalian udah liat Tuh udah ada yang antri Jadi bayangin kalau kita kesininya agak malem kan Jadi gak bakal kebagian Udah ya kita langsung aja antri Halo Mbak Halo Selamat sore Ini sebelahnya Tadi kalau gak salah liat 15 ribu 15 ribu Satu mangkok Bebas pilih 8 jenis topping Untuk kerupuknya Mie dan bakso nya itu bebas ambil Bebas ambil Tapi yang dihitung Satu topping Wow Oke lah Mbak Kalau boleh tau namanya siapa Mbak? Dian Ini Mbak Dian yang punya Langsung? Iya Berarti ini resepnya dari Mbak Dian langsung ya? Iya Maksudnya Kan sebelah itu identik sama Bandung Tapi disini kita inovasi lagi Rasanya biar lebih masuk ke lidah orang-orang Bali Oke Kalau Mbaknya sendiri orang mana? Saya asli Bali Asli Bali? Bali Islam Oke 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 Jadi rasanya itu Mungkin kan beberapa orang agak asing ya Sama rasa sebelah yang emang Has dari Jawa Barat ya? Iya Dari Bandung kan biasanya Oke 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 lah Ini kalau kita mau cobain dari mana Mbak? Bisa dipilih dari Diambil dari sayurannya dulu Nanti baru lanjut ke topping-topping Baru topping-topping yang lain Oke Berarti satu mangkok 15 ribu Terserah ambil apa aja? Bebas Sepenting dalam satu mangkok itu 8 ribu 8 Oke oke Ini apa ya? Berarti ini ambil ini ya? Nomor antriannya nanti namanya ditulis Ini Nomor antriannya dibawa Namanya ditaruh di atas Oke Oh iya 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 Berarti kita pilih dulu nanti Mbaknya langsung isi Kuahnya Iya Kuahnya ada apa aja? Kita ada dua varian Satunya kuah baksohaci Satunya kuah sebelah Kuah sebelah itu yang dominan sama gurih dan rasa kencur Kalau baksohacinya itu asum sama gurih Oh gurih sama kencur itu yang sebelah ya? Iya Terus ada level-level pedasnya? Ada sih Tidak pedas Pedas biasa sama ekstra pedas Kalau yang di tempat lain mungkin biasanya sebelah itu langsung pedas gitu Kalau di sini itu kita bisa pilih kadang ada yang gak bisa makan pedas Oh iya Jadi kalau sebelah-sebelah gak berani pedas tapi kepo gitu Sebelah itu gimana sih rasanya itu masih bisa makan di sini Tapi bisa minta cabai yang dipisah gitu Boleh Boleh ya Oke lah Ambil dari sayangnya dulu berarti ya Mbak ya Terima kasih Terima kasih Jadi sayur yang paling pertama Iya karena itu dimasukin ke yang terakhir Yang mana yang enak Kak? Yang enak sih rekomen Ini bener kan? Ini Yang oren Oren Udah Nah itu mantap Oh oke 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 1, 2, 3, 4 Ini 1 kan hitungannya? 1, 2, 3, 4, 5 6 Ini lagi ya Jadi abis ini kita langsung tulis Nama bumbu sama nutnya apa Wuh ini dia Akhirnya udah jadi ya Akhirnya udah jadi ya Jadi kita itu tadi abis pilih-pilih sebelahnya Abis itu dimasak Makanya tadi tipsnya kalo misalnya Sobat Tisabali mau kesini Itu bagian yang lunak-lunak kayak sayur Terus kayak kerupuk itu mending taruh di bawah aja Terus kalo misalnya ada mie itu kan agak keras itu taruh di atas Jadi lebih memudahkan si mbaknya buat masak-masakin Nah ini 8 topping tuh udah banyak banget loh Dan ini sebenernya Sobat Tisabali bisa tabas sepuasnya Bukan tabas sepuasnya bisa ambil sepuasnya Untuk yang kayak makaroni Terus sayur juga bisa ambil sepuasnya Tapi kalo yang hitungannya satu itu yang kayak gini Ini hitungannya satu per topping Tapi kalo makaroni kue tiao itu Bebas lah ngambil sebanyak-banyaknya Terus ini kuahnya tuh yang pedas biasa Kita coba kuahnya dulu kali ya Gak begitu pedas tapi ada lah rasa pedasnya Terus gurih Rasa kencurnya ada tapi gak yang terlalu strong Jadi bener sih ketambahnya Kalo ini tuh udah disesuaiin sama lidahnya orang Bali Jadi mbaknya sendiri udah sering banget makan sebelah Jadi mungkin ada beberapa orang yang kurang suka Sama rasa kencur yang terlalu kuat Jadi memang harus agak diturunin lagi lah Tingkat ke ininya ya Kencurnya tuh agak dikitin lagi Gak terlalu banyak sebanyak biasanya Oke Kita makan apa namanya Kerupuknya dulu ya Itu masih agak ngetangkap gitu kan Karena mbaknya tuh masak setelah kita pesen Jadi ini kerupuknya juga yang gak terlalu apa ya bahasanya Gak terlalu geboh gitu loh Geboh tuh bahasa Indonesia nya apa sih Pokoknya gak terlalu yang lunak gitu Pas Hmm Come on Ini toping-topingannya yang lain Ini ya Bangsa Bali juga bisa request nih Tambah cabai bubuk kayak gini bisa Jadi kalo berani pedes kuat pedes Monggo lah Kita dikit-dikit dulu Jadi ini tuh udah buka dari bulan November Kemaren Jadi Kemaren sempat rame itu karena Disini tuh makannya Awalnya tuh sepuasnya Jadi gak ada hitungan yang 8 topping Jadi sepuasnya Cuma Karena ini juga buat sebab sebali sejangan Kalo misalnya Ada dagang yang Ngasih makan Bisa tambah sepuasnya itu Kalian juga harus ukur-ukur gitu Kira-kira Kalo kita ngambil banyak Itu bisa ngabisin atau enggak Jadi karena ternyata kemarin-kemarin Disini ada yang ngambil banyak Tapi gak diabisin Kan jadi mubazir Jadi akhirnya dibatasi jadi 8 topping Dan 8 topping ini udah termasuk banyak banget loh Sebenernya Kalo sebab sebali mau ngambil Makaron itu dibanyakin Terus ngambil mie dibanyakin Itu jadi Bakal banyak banget Makan lagi Amat Tuh Pedasnya tuh gak yang pedas aja gitu loh Pedas, gurih, iya Terus Kuahnya tuh Oh ada telurnya juga Jadi gurih Terus kayak Rada-rada apa ya Pokoknya ada sesuatu gitu Istimewa lah Karena ada telurnya sendiri Jadi gak yang pedas Kadang-kadang ada yang dagang sebak Yang Bukannya gimana mungkin Terlalu pake cabai aja Terus bumbu-bumbu komponen lainnya Agak kurang Jadi kita ngerasainnya pedas aja gitu Kayak kurang aja Tapi kalo ini pas Nangis Itu dari tadi Yang belanja itu Silih berganti gitu loh Ada yang makan di tempat Ada yang Makan Apa Dibungkus juga Jadi pokoknya kalo kesini Jangan terlalu malem Takutnya gak kebagian Ngomong-ngomong Ini kan karena tempatnya di pasar Dan ada food court juga Jadi sobat-sobat ini bisa pesen makanan di tempat yang lain juga Jadi gak terbatas sebelak aja Disini ada banyak banget pilihan makanan yang lainnya Jadi kalo belum puas Makan sebelak Munggu lah Yang penting bawa uang Jangan lupa Tambah lagi nih Nih ya Sebenernya ada yang keju cuma udah abis Tapi gak apa-apa layangin aja Ini tuh isiannya ayam Jadi waktu digigit Langsung Di dalam mulut tuh Mantap Paiyus Paiyus Enak banget Jadi Sobat-sobat Bali Kalo pengen makan seblaknya ini Langsung aja kesini Alamatnya nanti kita taruh juga di description box Biar gampang nyaringnya Pokoknya di pasar anjar Kalo seblak-sobat Bali Ada di daerah gonggur cari Pasti udah gak asing sama pasar ini Dan segitu dulu video kita hari ini Semoga seblak-sobat Bali seneng Dan jangan lupa rekomendasiin kita Kira-kira habis ini kita harus makan dimana lagi Oke Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax